Seperti biasanya, sebelum lanjut ke videonya, bantu subscribe channel ini, agar kami dapat memberikan info menarik seputar piala dunia. FENICIUS JUNIOR FENICIUS JUNIOR Penyerang sayap kiri Real Madrid ini tampil memukau di musim ini, berkat gol satu-satunya di final Liga Champion, mengantarkan Real Madrid keluar sebagai juara. Berikut ini kita akan mengupas data statistik dan profil penyerang sayap 21 tahun ini. Finicius lahir 12 Juli tahun 2000, keluarga negaraan Brazil, tinggi 176 cm, posisi penyerang sayap kiri. Bersama Real Madrid, Finicius berkembang dengan cepat. Diboyong dari Flamengo sejak berusia 17 tahun, Finicius bermain pertama kali bersama Real Madrid B. Tahun 2020, Finicius mulai masuk skuad inti Real Madrid. Di tahun 2021 pemain ini, mulai menunjukkan performanya di atas lapangan hijau. Puncaknya di musim 2021-2022 performanya semakin meningkat tajam sampai saat ini. Berikut ini data statistik Finicius bersama Real Madrid. Musim 2021-2022 Finicius sudah tampil sebanyak 35 kali, dan sudah membuat 17 gol dan 10 asis untuk Real Madrid di La Liga. Di Liga, Champions Finicius sudah tampil sebanyak 13 kali, dan sudah mencetak 4 gol sekaligus mengantarkan Real Madrid keluar sebagai juara tahun ini. Sementara di Piala Super Spanyol penyerang sayap ini, sudah tampil 2 kali, dan sudah mencetak 1 gol. Berkat penampilannya yang fantastis bersama Real Madrid Finicius, jati incaran klub-klub top Eropa saat ini. Saat ini, nilai jual penyerang timnas Brazil ini mencapai 1,7 triliun sampai 2 triliun lebih dikutip dari CS. Ini Finicius menjadi ancaman bagi negara-negara yang akan tampil di Piala Dunia Qatar, terlebih lagi negara yang satu grup bersama Brazil di Piala Dunia November mendatang. Bersama timnas Brazil Finicius sudah tampil sebanyak 7 kali, dan sudah mencetak 1 gol di laga kualifikasi Piala Dunia. Nah, itulah sekilas data statistik dan profil Finicius Junior penyerang sayap milik timnas Brazil. Tentunya bagi para fans Brazil, patut berbangga dengan kehadiran penyerang yang satu ini. Saat ini Finicius di gadang-gadang, akan menjadi bintang di Piala Dunia Qatar nantinya. Dengan usianya yang masih terbilang muda pemain ini, diprediksi akan menjadi pemain besar di kemudian hari. Bukan tidak mungkin kepopuleran Neymar suatu saat nanti akan tergantikan oleh Finicius. Terima kasih atas kunjungan kalian di channel ini. Salam Bola Sub indo by broth3rmax